Saudara kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon tak kunjung selesai, benang kusut. Delapan tahun kasus ini tak kunjung selesai membuat Presiden Jokowi Dodo buka suara. Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal kasus ini secara transparan. Presiden meminta tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Tertangkapnya Pegi Setiawan yang disebut polisi sebagai buron satu-satunya atau yang terakhir justru membuat kasus pembunuhan Vina Cerebon makin rumit. Jadi tersangka terakhir dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi Setiawan bersikeras tak ada di lokasi saat kejadian tahun 2016 lalu. Pegi dengan lantang mengatakan tidak pernah melakukan pembunuhan. Keluarga hingga rekan kerja Pegi jadi yang terdepan membela Pegi. Menurut keterangan keluarga dan teman kerja saat kejadian Pegi justru berada di Bandung. Kasus ini semakin rumit bak benang kusut polisi harus merangkai satu persatu fakta, bukti, ataupun keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap misteri dibalik pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dan pada Jumat 31 Mei kemarin, sodara, tiga rekan kerja Pegi Setiawan atau Perong diminta keterangan oleh Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon 8 tahun yang lalu. Ketiganya adalah Suarsono atau Bondol, Ibnu, dan Suparman yang sekaligus merupakan paman Pegi. Ditemani kuasa hukum, ketiga rekan kerja Pegi memberikan kesaksiannya terkait keberadaan Pegi saat terjadinya pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam. Mereka diberondong 33 pertanyaan oleh penyidik seputar keberadaan Pegi Setiawan selama di Bandung. Selain itu, penyidik juga menyita ponsel milik dua saksi, yakni Suarsono dan Suparman. Tidur bareng katanya sekamah? Ya, iya, paginya ada, Pak. Paginya ada. Penyidik juga ya, meminjam handphone Pak Suarsono dan handphone Pak Suparman karena Ibnu ini nggak punya handphone. Silakan, mungkin tujuannya apakah mau dicari bagaimana silakan. Karena tadi ada komunikasi dulu ya, Pegi Setiawan minta Pak Suarsono Bondoliti untuk pekerjaan 2016. Karena Pegi Setiawan sebelum kejadian ada di Bandung kan, kemudian 21 Agustus berangkat. Lebih bagus kalau itu terungkap lewat operatornya. Ingin memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan, Ibu Pegi sempat ikut dengan rombongan saksi Pegi ke Polda, Jawa Barat. Ibu Pegi Kartini Saudara mengatakan sangat ingin bertemu dan memberikan semangat kepada anaknya yang berada dalam tahanan. Kartini mengaku rindu kepada Pegi karena tidak pernah bertemu Pegi sejak 22 Mei lalu. Namun karena di luar jam bersuk, Kartini gagal bertemu Pegi. Pagi Rabu aja, Rabu pas penangkapan. Sejak saat itu sampai sekarang? Ya, belum pernah ketemu. Manyanya memuatkan anak saya dan sabar. Toh, dia juga tidak pernah melakukan kejahatan itu. Semoga tambah gitu aja. Ayah Pegi, Rudy Irawan, juga berupaya menjenguk Pegi. Ditemani kuasa hukumnya, Rudy membawa barang bukti berupa rekap kerja Pak Pegi sebagai kuli bangunan pada tahun 2016 lalu. Sejak Pegi ditangkap, Saudara, Rudy tak pernah lagi bertemu. Namun saat itu Rudy gagal bertemu Pegi karena waktu di luar jam bersuk. Dia bersama kita ngontrak. Apa yang ditangkap? Sebelum ditangkap, sebelum dia. Sebelum ditangkap, barang sama kita di satu ruangan, satu kontrakan itu. Terus kemudian pisah dari kontrakan depan sampai ke belakang, dipisahin. Terus saya berangkat kerja, si Pegi masih ada di rumah. Jadi pada saat ditangkap, Pegi itu sendirian Pak? Sendirian. Kasus pemenuhan Vina dan Eki makin rumit saja, Saudara. Baru-baru ini geng motor dicerbon dikaitkan dengan kasus Vina dan Eki. Korban Vina dan Eki diduga tewas karena adanya masalah antar geng motor. Dugaan ini muncul dari pengakuan para terpidana. Namun, empat pengurus geng motor, XTC, Konak, Mulreker, dan GBR membantah terlibat dalam kasus yang terjadi di tahun 2016 lalu. Mereka menegaskan tidak mengenal delapan terpidana. Namun, Ketua XTC mengakui bahwa Eki anggota aktif dari kelompok motor dari XTC. Tidak ada konflik, keempat geng motor ini dipastikan memiliki hubungan yang baik. Kebetulan, emang Eki kebetulan anggota XTC Cerbon, kebetulannya beliau almarhum, tim 04 Sumber. Seperti apa Eki itu, Pak? Anggota biasa. Dari seluruhan delapan pelaku yang ada, mungkin XTC tidak ada yang mengenal, atau GBR pun tidak ada yang mengenal. Monreker tidak ada yang mengenal, Konak pun sama tidak ada yang mengenal. Ya, kasus Vina dan Eki yang tak kunjung tuntas membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerbon. Secara transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ya, Saudara, kasus tewasnya Vina dan Eki jadi sorotan. Banyak teka-teki yang mengundang rasa penasaran publik, termasuk dihapusnya dua nama DPO yang semakin membuat publik bertanya-tanya terkait kasus ini. Mampes Polri merespons keputusan Polda Jawa Barat yang menghapus dua nama dalam DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki setelah Pegi alias Perong ditangkap. Di mana pencabutan dua nama DPO, yaitu Andi dan Dani, disebut karena belum ditemukan cukup bukti. Mampes Polri lantos membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki bukti terkait dua DPO dapat melaporkannya ke pihak berwajib. Apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang beneran dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepulisan sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Ketika kasus yang disampaikan oleh Dir Krim Um Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada tiga menjadi satu, karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Kasus kematian Vina dan Eki yang mendapat perhatian Presiden Jokowi membuat keluarga Vina maupun tersangka Pegi bersyukur. Keluarga Vina tak menyangka Presiden memberikan perhatian atas kasus tewasnya Vina tahun 2016 lalu. Rasa syukur yang sama dirasakan keluarga Pegi. Adik Pegi berharap Presiden dapat membantu kakaknya Pegi yang nilai keluarga bukanlah pelaku pembunuhan. Vina dan Jokowi Eki saudara. Apalagi selama ini Pegi adalah tulang punggung keluarga. Tanggapannya ya keluarga senang ya, syukur Alhamdulillah gitu. Bahkan keluarga saya itu panggat ya Presiden sampai ikut turun tangan bicara seperti itu. Harapannya ya segera tuntas. Ya betul, segera inilah, segera ada titik terang, segera tuntas. Saya yakin kakak saya tidak bersalah. Terus kakak saya itu dari dulu sebagai tulang punggung keluarga, dia dari dulu bekerja untuk menafkahi ibu dan adik-adiknya. Mohon sekali kepada Bapak Jokowi, bebaskan kakak saya karena kakak saya tidak bersalah dan kakak saya tidak pernah ikut-ikutan geng motor seperti itu. Terima kasih. 8 tahun kasus pembunuhan Vina dan Eki tak kunjung menemui titik terang. Pengusutan terus dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta dibalik kasus ini. Semoga kasus pembunuhan Vina dan Eki dapat segera terungkap sejelas-jelasnya, apalagi Presiden sudah sampai buka suara.